Perang Israel dengan Hamas Palestina yang mempunyhanguskan kota Gaza disebut hanya berpengaruh kecil terhadap pasukan Hamas. Dikarenakan Hamas telah membangun banyak terowongan dan panjang ratusan kilometer. Mereka gini menantang perang dengan negara Zionis tersebut berperang ala Fyadjang. Jaringan terowongan Hamas yang panjangnya ratusan kilometer dan kedalaman hingga 80 kilometer digambarkan oleh seorang sandra yang dibebaskan sebagai jaring laba-laba dan seorang ahli sebagai Vietnam Kong X10. Sumber-sumber keamanan Israel mengatakan pemboman udara besar-besaran Israel hanya menyebabkan sedikitnya kerusakan pada infrastruktur terowongan. Dilaporkan Al-Arabiyah, Komando Angkatan Laut Hamas mampu melancarkan serangan lintas laut yang menargetkan masyarakat pesisir di dekat Gaza minggu ini. Sumber lain memperkirakan kedalamannya mencapai 80 kilometer. Sumber lain memperkirakan kedalamannya mencapai 80 meter. Kelompok Palestina memiliki berbagai jenis terowongan yang membentang di bawah garis pantai berpasir seluas 360 kilometer persegi dan perbatasannya, termasuk terowongan penyerangan, penyeludupan, penyimpanan dan operasional, kata sumber-sumber barat dan timur tengah yang mengetahui masalah itu. Amerika Serikat yakin pasukan khusus Israel akan menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya karena harus memerangi militan Hamas sambil berusaha menghindari pembunuhan Sandra yang ditahan di bawah tanah, kata seorang pejabat Amerika Serikat. Jangan lelok tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia